Untuk kita semua, yang saya hormati Bapak Ibu selaku kontak person pengurusan DOI melalui RJI. Yang saya hormati kolega saya, Mas Junior Henry Wijaya. Di sini ada tim RJI, ada Mas Chandra. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya sudah mengikuti acara kami. Jadi ini acara yang akan kita selenggarakan setiap hari Kamis ya, jam 10 sampai selesai. Maksimal sampai jam 12. Nah acara ini itu kita inisiasi agar Bapak Ibu yang mengurus DOI melalui RJI itu ada semacam pencerahan ya. Pencerahan terhadap informasi-informasi yang kita sampaikan terkait dengan DOI. Nah, jadi mulai dari yang pertama soal DOI, terus soal RJI, terus soal kenapa RJI bisa mengurus DOI selaku sponsor organisasi. Sampai nanti kalau Bapak Ibu ada yang bertanya soal yang berkaitan dengan aktifasi, nah kita tunjukkan apa namanya tutorial atau tata caranya. Jadi pada pagi ini, dan ini pertama kali ya, apa namanya, kita selenggarakan. Nah untuk berikutnya, apa namanya, acara-acara yang setiap hari Kamis kita selenggarakan ini akan dipandu oleh Mas Junior Hendry. Nah, jadi untuk yang pertama kali, apa namanya, saya yang akan memandu untuk berikutnya, setiap seminggu sekali nanti bisa dipandu oleh Mas Junior Hendry. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Andri Putra Kesemawan, saya selaku ketua RJI. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya untuk berbagi ya, berbagi layar. Nah, selain nanti kita coba juga berbagi sharing pengetahuan ya, soal DOI. Nah, sebentar. Ya, begini, jadi Bapak Ibu sebelum masuk ke materi soal, apa namanya, soal DOI, terkait dengan aplikasinya, saya ingin menyampaikan bahwa RJI ya, RJI itu sudah dari tahun 2017, itu sebagai sponsoring organisasinya Crossref. Nah, di, kalau nggak salah itu mulai bulan November ya, nah sponsoring organisasinya Crossref itu punya kewajiban apa? Nah, punya kewajiban salah satunya boleh ya, boleh menyelenggarakan untuk pengurusan DOI. Nah, sehingga saat ini Bapak Ibu bisa mengurus DOI itu melalui RJI, melalui kita di Relawan Jurnal Indonesia. Nah, tapi Bapak Ibu sebenarnya bisa, bisa saja langsung mengurus ke Crossref. Bedanya hanya di, apa namanya, nominal pembayaran. Jadi, nominal pembayaran yang ada di Crossref, nah itu NWOLV ya, NWOLV itu, apa ya, biaya tahunan. Biaya tahunan yang dibayarkan ke Crossref itu 275 dolar. Nah, itu yang, yang apa namanya, kalau Bapak Ibu langsung mengurus ke Crossref. Kalau lewat RJI, NWOLV yang dibayarkan setiap tahun, itu 500 ribu gitu. Nah, jadi ada perbedaan biaya NWOLV. Terus yang kedua, perbedaan, apa namanya, metode pembayaran. Jadi, kalau Bapak Ibu langsung ke Crossref, ya, langsung ke Crossref itu bayar melalui, menggunakan dolar, ya. Menggunakan dolar, nanti ada biaya, apa namanya, biaya banknya sekitar 5 sampai 15 persen, ya, kalau nggak salah. Atau 5 sampai 15 dolar. Nah, seperti itu. Kalau lewat RJI tidak. Kalau lewat RJI itu skemanya, bayarnya pakai rupiah dan skemanya deposit, ya. Jadi, deposit sejumlah dana itu untuk bayar apa? Untuk bayar NWOLV dan untuk bayar, apa namanya, biaya tagihan ini, apa namanya, konten, ya, per satu artikel yang diaktifkan. Kalau, kalau satu artikel yang diaktifkan itu sama, sama biayanya 1 dolar dan DRJ ke 1 dolar. Kecuali konten-konten yang 2 tahun kebelakang, seperti itu. Nah, itu dari sisi perbedaan dengan ketika langsung ke Crossref, seperti itu. Nah, kalau Bapak-Ibu memutuskan untuk mendaftar DOI melalui RJI, pastikan ya, pastikan nama kampusnya itu belum ada, gitu. Nah, kita sering menerima permohonan pengajuan DOI ke RJI itu, nama kampusnya itu sudah ada, tapi pengen ngajuin sendiri, gitu. Nah, jadi misal, saya coba cari, apa namanya, nama Gorontalo, gitu ya, Gorontalo. Nah, di Gorontalo ini ada banyak, ya, banyak, apa namanya, satu kampus yang ngurus DOI-nya itu dobel-dobel, gitu. Nah, ini dari Fakultas Hukum, ngurus DOI ke RJI, UNG, ya. Ini ada lagi dari Prodi, Studi Kesehatan Masyarakat, UNG, ngurus DOI juga. Ini ada dari Departemen Agribisnis. Nah, apakah, ini juga ada nih, dari Fakultas Agriculture, gitu. Apakah diperbolehkan? Boleh, boleh-boleh aja. Tapi, itu nanti akan, apa ya, akan tidak baik dari sisi metadata. Jadi, satu perguruan tinggi, nanti prefiknya banyak, prefiknya macam-macam. Nah, itu sebenarnya merugikan institusinya sendiri, gitu. Walaupun memang masing-masing Fakultas atau masing-masing Prodi punya kesempatan untuk ngurus DOI sendiri, ya, di bawah Fakultasnya atau di bawah Prodi-nya sendiri bisa. Nah, akhirnya saya pernah dapat informasi dari perguruan tinggi di Kalimantan, yang setiap Fakultas itu ngurus masing-masing DOI, dan akhirnya di merger jadi satu, gitu. Karena rektornya itu tahu terkait dengan, apa namanya, jurnal yang berkaitan dengan DOI, maka rektornya meminta seluruh Fakultas harus pakai satu DOI, jadi semuanya merger. Apakah bisa? Bisa, gitu. Jadi, kalau semuanya di sini ada Fakultas Olahraga dan Kesehatan ini, mau merger dengan semua yang ada di Universitas Negeri Gorontalo, itu bisa semua. Sehingga nanti disampaikan ke kita, nanti kita bantu sampaikan ke CrossRef. Nah, seperti itu. Jadi, nanti misal merger ke sini semua itu bisa. Nah, itu langkah awal, ya. Langkah awal ketika Bapak-Ibu nanti mengurus DOI melalui RJI. Sampai saat ini memang ada 16 perguruan tinggi yang kita pending, yang kita tunda, karena setiap pengurusan itu bisa dilakukan setiap saat, ya. Jadi, ngurus DOI itu bisa dilakukan setiap saat. Nah, sementara, apa namanya, untuk proses persetujuan, ya. Proses persetujuan itu dilakukan setiap hari, setelah hari Kamis, ya. Nah, jadi, 16 perguruan tinggi yang saat ini daftar, ada publisher juga, ya. Nah, itu dalam satu minggu, setiap Kamis kita undang. Jadi, di sini ada 20, ada 54 bawahnya, ya. Berarti ada yang dari yang lain juga ikut, ya. Nggak apa-apa. Nah, jadi setiap Kamis kita undang untuk kita beri pencerahan, ya. Jadi, bahwa biasanya kan selama ini Bapak-Ibu itu tanya ke kontak person, ya, ke admin. Itu membayarnya gimana? Terus itu depositnya seperti apa? Kalau saya deposit itu, apa namanya, satu tahun ini tidak habis, apakah bisa dipakai? Nah, jawaban-jawaban itu nanti akan ditemukan di acara ini. Nah, langsung saya jawab, ya. Nah, jadi, untuk pembayaran DOI kan ada dua hal, ya. Yang pertama adalah annual, yang kedua adalah konten. Konten itu DOI yang diaktifkan. Nah, kedua pembayaran ini, itu dibayarkan menggunakan deposit, ya. Nah, deposit, misal Rp1.500.000 untuk bayar annual dan untuk bayar konten. Misal tahun ini dananya tidak, apa namanya, masih berlebih, masih sisa, itu bisa dipakai di tahun depan, gitu. Kalau dananya habis, itu silakan ditambah. Tambahnya lewat mana? Ya, lewat aplikasi ini. Silakan nanti login di sini. Setelah login, nanti Bapak-Ibu silakan klik deposit, tambah deposit. Nah, saat ini kita masih setting depositnya itu minimum Rp1.500.000. Nah, silakan disesuaikan dengan kebutuhan perguruan tingginya masing-masing. Nah, karena apa? Karena ada perguruan tinggi itu yang dalam satu tahun itu habis Rp20.000.000. Itu ada. Tahun lalu ada yang sampai Rp25.000.000. Karena apa? Karena artikel yang diaktifkan itu banyak dan jurnalnya sampai ratusan. Nah, seperti itu. Sehingga depositnya itu tidak hanya Rp1.500.000.000, tapi disesuaikan dengan kebutuhan tahun lalu, gitu. Nah, misal Bapak-Ibu sekarang bisa menganalisa ya. Jadi, kalau jurnal yang kita kelola itu dua jurnal. Dalam satu tahun itu terbitnya dari dua jurnal itu ada 20 artikel, misal seperti itu. Maka kebutuhannya adalah Rp20.000.000. Rp20.000.000 ditambah Rp500.000.000. Nah, itu untuk satu tahun. Tahun ini saja, gitu. Untuk tahun depan atau tahun-tahun sebelumnya, itu kan bisa dihitung juga seperti itu. Jadi, Bapak-Ibu sebelum melakukan deposit untuk di tahun ini, itu bisa diproyeksikan kira-kira kita akan keluar duit seperti apa. Karena, ya mohon maaf, sampai saat ini ada 21 publisher. 40 ya. Ada 40 publisher yang dibayarkan dulu oleh kita. Jadi, tagihan dari Crossref itu kan turun setiap bulan Januari. Terus, nanti akhir Maret ini akan turun ya. Akan turun tagihan yang kedua. Terus, nanti bulan akhir Juli ya. Akhir Juli turun lagi tagihan yang ketiga. Terus, akhir September dengan di awal Desember. Itu akan ada tagihan-tagian dari Crossref. Tagihan atau invoice dari Crossref ini ya, itu, apa namanya, rekap semua. Rekap semua total. Jadi, misal di sini ada publisher, kita coba lihat ya. Misal ada SHM publisher. Nah, SHM publisher itu, apa namanya, ada pengaktifasi artikel dalam periode tertentu. Misal periode Januari sampai bulan Maret ini 20 artikel. Maka, dalam tagihan invoice dari Crossref, itu nanti ada SHM, publisher, terus ada kampus-kampus lain, atau ada penguruan-penguruan tinggi yang lain, yang semuanya itu kita rekap. Semuanya kita, apa namanya, direkap oleh Crossref. Di sana ada CY dan BY. CY itu current year ya. BY itu back year. Jadi, beda nominal tagihan ya, ketika, apa namanya, aktifasi DOI di masing-masing jurnal itu current year dan back year. Nah, current year itu, tahun sekarang, tahun misal sekarang 2021, 2020, nah, 2019 itu dianggap back year, ya, dua tahun kebelakang. Nah, kalau back year itu, 0,15 dolar untuk apa namanya, untuk pembayaran DOI-nya. Nah, terus ada yang tanya dan komplain ke kita, bahwa, loh, artikel saya itu kan yang diaktifasi itu tahun 2017, 2018, 2019, kenapa di tagihan 1 dolar gitu. Nah, harusnya kan 0,15 dolar. Nah, seperti ini. Jadi, Bapak-Ibu, di OJS-nya, itu perlu di, ini kan, apa namanya, disesuaikan tanggal publish-nya. Misal, ya, misal OJS kita itu baru kita aktif, apa namanya, baru online itu sekarang, maka terbitan-terbitan tahun 2017, terbitan-terbitan tahun 2018, itu semuanya kita publish sekarang. Dan lupa untuk mengedit tanggal publish-nya, sehingga terdeteksi artikel yang terbit tahun 2017, terdeteksi di OJS terbitnya tahun 2021. sehingga kena tagihan cross-reft itu 1 dolar. Nah, maka Bapak-Ibu nanti silahkan diubah tanggal publish-nya, baik di artikel maupun di isu. Seperti itu. Nah, itu ya, terkait dengan, dengan apa namanya, dengan teknis, apa namanya, pembayaran di cross-reft, itu seperti itu. Jadi, saya ulangi, nanti ada tagihan setiap bulan Januari, terus setiap bulan April lah, anggap aja April, terus bulan Agustus, bulan Oktober, dan Desember. Nah, di bulan-bulan ini, Bapak-Ibu, itu silahkan siap-siap ya, siap-siap untuk cek akunnya di aplikasi ini, itu ya, aplikasi kita, di cek akunnya. Oh, belum ada potongan. Oh, belum ada potongan. Seperti itu. Nah, karena apa? Karena setiap kali ada tagihan dari cross-reft, itu kita konversi ke rupiah, setelah itu kita kirim semuanya ke masing-masing publisher, yang ditagih pada waktu itu. Nah, misal gini, ada kampus atau publisher yang, saya sudah aktifasi banyak, kenapa kok belum ada tagihan? Itu juga ada seperti itu. Ternyata tagihannya itu di periode berikutnya. Jadi, misal, bulan Maret ini, apa namanya, ada publisher dari mana ini? Misal, Akademi Maritim Nusantara ya. Akademi Maritim Nusantara, apa namanya, aktifasi di bulan Maret ini. Tapi, di April itu ada tagihan dari cross-reft, itu Akademi Maritim Nusantara, itu nggak ada ini, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada tagihan dari cross-reft. Nah, bisa jadi, bisa jadi nanti tagihannya di bulan Agustus. Seperti itu. Jadi, apa namanya, nggak usah khawatir, karena setiap aktifasi yang aktif, ya, DOI-nya itu pasti akan ditagih oleh cross-reft. Seperti itu. Soal jumlah jurnal, atau jumlah artikel yang diaktifasi, itu memang otomatis ya, otomatis kita ngambil data dari cross-reft. Jadi kan misal Bapak Ibu login di sini, login di sini, itu kelihatan, oh, ternyata artikel saya yang aktif, DOI-nya itu sekian. Nah, itu otomatis ya, otomatis ngambil datanya dari cross-reft. Jadi, Bapak Ibu bisa, bisa buka ini ya. nanti Mas Jantre minta tolong yang bagian ini, nanti link ini bisa di-set di chat ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sini ya, apa namanya, app.cross-reft.org, terus my cross-reft. Ini aplikasi yang lama ya, aplikasi yang lama. Jadi misal gini, saya coba masuk atas nama, ini coba. nanti akan kelihatan, apa namanya, berapa, ya, berapa ini, Universitas Bono-Ni Tarakan ya, contoh nih ya, berapa DOI yang diaktifkan, ya, dari jurnal, buku, atau conference, seperti itu. Nah, itu sama, nanti jumlah yang ada di sini, itu pasti akan sama dengan jumlah yang ada di, aplikasi DOI-nya RJI, seperti itu. Karena kita ngambilnya langsung pakai, apa namanya, APA dari cross-reft, seperti itu. Nah, ini ya, apa namanya, contoh beberapa hal terkait dengan tagian seperti itu. Nah, saya ulangi, yang pertama, sebelum mengurus DOI melalui RJI, silahkan cari dulu nama kampusnya di sini, atau nama publisher-nya di sini. Kalau semuanya sudah ada, silahkan dikontak ya, hubungi. Misal, kita tadi, contohnya, Gorontalo, misal Universitas Negeri, Gorontalo, nah, ini sudah ada ya, Gorontalo, mana. Oke, nah, diklik aja, diklik nanti akan muncul, oh, ternyata, Universitas Gorontalo sudah punya prefik DOI, saya harus hubungi Pak Muhammad Syafri Tuloli, seperti itu. Nah, kalaupun tidak kenal dengan beliau, maka Bapak-Ibu bisa kontak kami, nah, kontak kami di RJI, nanti kita, kita, apa, kita hubungi Pak Syafri-nya untuk, menyampaikan informasi bahwa, Universitas Gorontalo, Negeri Gorontalo sudah punya DOI, seperti itu. Sehingga tidak dobel-dobel, sayang kan kalau dobel-dobel gitu, dan itu, tidak baik secara metadata, seperti itu. Terus yang kedua, terkait dengan pembayaran tadi, itu, akan ada tagihan dari cross-reft, setiap bulan Januari, April, Agustus, Oktober, dan Desember. Nah, untuk pembayarannya, silakan nanti Bapak-Ibu login di aplikasi ini. Nah, setelah login nanti, apa namanya, silakan di bagian atas sendiri itu ada notifikasinya. Nah, silakan Bapak-Ibu nanti bayar lewat, lewat, apa namanya, aplikasi itu. Karena apa? Karena tagihan-tagian yang kita kirimkan, itu, tidak otomatis terbayarkan. Nah, ada perubahan skema, ya, di, di, apa, di tahun 2021 ini, bahwa setiap tagihan dari kita, dari RJI, yang masuk ke akun Bapak-Ibu sekalian, itu, apa namanya, tidak langsung dipotong, tapi Bapak-Ibu harus klik bayar, seperti itu. Klik bayar, klik bayar. Harapannya apa? Harapannya memang, ada semacam, interaktif ya, antara kita, dan, 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 dan Bapak-Ibu sekalian selaku publisher, gitu. Sehingga tidak lagi ada, omongan-omongan di belakang, bahwa, loh, saldo saya kok kepotong sekian? Loh, saldo saya kok tinggal sekian? Tidak lagi seperti itu. Karena, semua itu nanti ada riwayatnya di sini, Bapak-Ibu pernah melakukan pembayaran sekian, pernah deposit sekian, semuanya lengkap. Jadi, Bapak-Ibu tinggal login di sini, di aplikasi kita. Nah, silakan dipantau, seperti itu. Nah, tidak harus, tidak harus ini ya, tidak harus setiap hari membuka aplikasi ini. Jadi, Bapak-Ibu nanti bisa buka aplikasi ini setiap bulan-bulan tertentu, atau satu bulan sekali, seperti itu. Ya. Nah, itu ya, berikutnya saya coba sampaikan bahwa yang bisa diaktifkan DOI-nya itu ada banyak, silakan, apa namanya, Bapak-Ibu buka website-nya Crossref, ini informasinya jelas di sini ya, bahwa yang bisa diaktifkan, apa namanya, DOI-nya itu ada banyak, beberapa tipe ya, ada banyak-banyak tipe konten yang bisa diaktifasi DOI-nya. Nah, silakan. Nah, saat ini yang masih di, apa namanya, yang masih digunakan adalah DOI untuk jurnal. Sementara untuk conference, untuk disertasi, nah, untuk apa namanya, proceeding ya, data-nya juga belum, belum ada di, belum ada yang melakukan implementasi DOI, seperti itu, diaktifkasi DOI. Nah, berikutnya soal, ini ya, jadi, Bapak-Ibu bisa lihat di website kita, doi.relawanjurnal, nah, kita masih ngedata terus, apa namanya, jurnal-jurnal yang, yang sudah Bapak-Ibu aktifkan DOI-nya, jadi kan setelah aktif DOI-nya, nanti akan, akan tambah di sini ya. Sekarang jumlah jurnalnya sudah 5.520 jurnal, yang ber-DOI, yang mengurus DOI-nya juga lewat RJI. Nah, sementara publisher yang mengurus DOI lewat RJI, itu ada 1.623, yang gratis ada 22, yang gratis ini ternyata memang ada beberapa yang, yang kemarin itu kan syarat mendapatkan WIFE policy ini, WIFE policy ini itu, publisher yang satu, hanya satu jurnal. Tapi itu dulu di 2018, nah, sekarang sudah tidak kita buka lagi. Terus yang berikutnya similarity, nah, similarity ini adalah publisher-publisher yang mengurus cek plagiasi. Nah, sayang ya, sebenarnya Bapak-Ibu saat ini, itu bisa memanfaatkan cek plagiasi dari cross-ref. Nah, cross-ref kerjasama dengan, dengan apa namanya, dengan IPARADICEM melalui authenticate, nah, itu kerjasama terkait dengan cek plagiasi ini. Jadi, Bapak-Ibu yang saat ini punya DOI, itu silahkan mengurus cek plagiasi, dan itu bisa. Nah, tinggal Bapak-Ibu, apa namanya, cek dulu di eligibility ya. Nanti, eligibility, oke. Nah, nanti Bapak-Ibu silahkan masukkan nama publisher-nya, terus, kalau, kalau memenuhi syarat, itu bisa langsung, ini, apa namanya, bisa langsung daftar cek plagiasi. Gorontalo, kita coba ya. Di sini, kita coba, Universitas Negeri Gorontalo. Kalau lebih dari 90%, nah, maka itu nanti ada, sini, ada tulisan, you can no apply here. Artinya, bisa, bisa mengurus, cek plagiasi, gitu. Nah, ada juga kampus, atau perguruan tinggi, atau publisher Bapak-Ibu, yang tidak bisa. Karena apa? Karena, persentasenya di sini, itu di bawah 90%, sehingga, kata-kata ini, nggak bisa dipakai. Apa namanya, form ini, nggak muncul ya, nggak bisa dipakai. Nah, terus, cek plagiasi ini, itu sekarang masih, ini ya, apa namanya, masih, masih, masih gratis untuk 100 dokumen pertama. Jadi, misal Bapak-Ibu sekarang urus nih. Nah, itu, terus ngecek, masih, apa namanya, masih 100, belum sampai 100, itu gratis ya, untuk pemakaian pertama. pertama. Nah, ini di sini masih ada. Jadi, pembayarannya berapa? Pembayarannya itu, 0,75 kalau nggak salah ya. 0,75 dolar. Ya, 101 sampai 2 ribu, itu 0,75 dolar. Nah, silakan. Jadi, 1 sampai 100 dokumen, 100 kali cek ya, itu, apa namanya, 0 dolar. Seperti itu. Nah, silakan Bapak-Ibu, yang saat ini sudah punya DOI, lewat RJI, itu bisa, bisa, bisa memanfaatkan, ini ya, apa namanya, fitur similarity check ini. Nah, NLV-nya siapa yang bayar? NLV-nya aman. Nah, silakan Bapak-Ibu, tinggal, tinggal bayar per dokumennya aja. Karena NLV-nya itu, semuanya sudah dibayarkan oleh kita, di RJI, seperti itu. Nah, ini memang jadi tahu menjawab kita, terhadap Bapak-Ibu yang, yang apa namanya, yang saat ini ngurus DOI melalui RJI. Jadi, Bapak-Ibu tinggal ngurus ini aja, apa namanya, tinggal mikirkan, satu, apa namanya, 0,75 dolar-nya aja. Jadi, misal sekarang, publisher-publisher kecil, apa namanya, atau, dari, dari kampus-kampus, yang, yang apa namanya, yang masih, satu atau dua jurnal, itu bisa memanfaatkan ini. Nah, itu ya, terkait dengan, apa namanya, similarity check itu, terus, ini ada tipe institusi yang mengurus DOI melalui RJI. Nah, misal gini ya, misal Bapak-Ibu sekarang, kampusnya, atau publisher-nya itu, urus DOI-nya langsung ke cross-ref. Nah, terus, mau pindah ke RJI, karena ke cross-ref itu, pembayarannya ribet nih, harus pakai kartu kredit, terus, apa namanya, dolar lagi, dan itu ada biaya fee-nya yang terlalu mahal, maka, bisa dimigrasi. Prefix DOI-nya tetap sama, hanya pengurusannya aja lewat RJI. Nah, itu gimana caranya? Nah, caranya, Bapak-Ibu bisa langsung, apa, berkirim email ya, ke cross-ref, Bapak, publisher kami akan, apa namanya, akan, mengurus DOI-nya melalui, sponsoring organisasi, cross-ref, apa namanya, RJI. seperti itu. Nah, nanti, yang berkirim email adalah, kontak person yang dulu, mengurus DOI. Seperti itu. Nah, itu, sedikit penjelasan dari kami, terus, terkait dengan, pedoman aktifasi, terus setting, error, segala macamnya itu. Bapak-Ibu sebenarnya, sudah kita sediakan, ini ya, apa namanya, tempat diskusi itu. Nah, di forum ini ya, di forum ini, kita, ada tempat diskusi, di bagian cross-ref ini ya. Nah, di bagian cross-ref. Nah, Bapak-Ibu bisa, ini, apa namanya, bisa ikut nimbrung di sini ya, ikut tanya-tanya di sini, nanti, tim RJI, dan teman-teman yang lain, dari seluruh Indonesia, juga akan bantu jawab. Nah, di sini ada diskusi, kegagalan DOI. Nah, ini sudah berapa orang, yang nge-view ya. Udah 11 ribu view gitu. Nah, terakhir kapan? Nah, terakhir, ada orang yang replay itu, di 1 Februari 2021. Nah, terus di sini ada langkah aktifasi, jika baru dapat, prefik DOI. Nah, ini udah lama ya, tutorialnya seperti itu. Nah, ini juga ada, ada banyak, ini ya, ada banyak tutorial lain, yang Bapak-Ibu bisa nge-replay di sana ya. Atau bisa langsung tanya juga bisa. Nah, kalau mau bertanya, di, di apa, di aplikasi, di web forum diskusi RJ ini, Bapak-Ibu harus registrasi dulu, gitu. Karena apa? Karena kemarin kita, coba ya, tidak melalui registrasi, itu banyak akun-akun bot yang masuk. Maka, kita coba registrasi, terus, Bapak tinggal masukkan nama, nama, alamat email, password yang mau digunakan apa, konfirmasi, udah selesai. Nah, tinggal di sini masukkan aja, nama salah satu jurnalnya. Tapi usahakan, nama yang di sini adalah nama orang ya, nama orang, username-nya, username orang, terus email-nya juga email orang, bukan email jurnal ya. Email kita sendiri, bukan email jurnal, seperti itu. Nah, kebanyakan dari Bapak-Ibu yang, yang saat ini terkendala, untuk registrasi itu di sini ya, di konfirmasi of registration ini. Nah, sebenarnya ini adalah lagu, anak-anak ya, dulu, kan kita sering dinyanyiin ya, cicak-cicak, di dinding, seperti itu. Nah, diam-diam, eknya apa? Eknya itu merayap ya. Terus, datang, seekor, Y-nya apa? Y-nya nyamuk. Nah, apakah isian Y, ek-ek-y? Nah, berarti, nyamuk, nyamuk, merayap, seperti itu kan ya. Nyamuk-nyamuk, merayap, seperti itu. Nah, silahkan tuliskan di sini. Ini, untuk menghindari, ini aja ya, spam bot aja sih sebenarnya. Kalau kita kan sudah familiar ya, dengan lagu ini, kecuali, apa namanya, yang, yang generasi-generasi sekarang, mungkin jarang dinyanyikan ini, itu tidak hafal lagunya ya enggak. Berarti nanti harus cari dulu nih, apa namanya, referensi lagu ini. Tapi ini sangat mudah ya. Cicak, cicak, di dinding, diam-diam, merayap. Nah, berarti kalau Y-nya ini apa? Datang, seekor nyamuk, berarti nyamuk, ek-nya berarti merayap-merayap, nyamuk, seperti itu. Tuliskan aja di sini, nyamuk, merayap, ya, merayap, ya, terus nyamuk, seperti itu. Nah, ini salah satu media kita untuk, diskusi ya, diskusi, dan Bapak Ibu bisa nge-replay di sana. Kalau hanya untuk baca-baca, itu tak perlu, ya, enggak perlu, apa namanya, enggak perlu ini, enggak perlu registrasi, kalau hanya baca-baca. Tapi kalau semuanya mau nge-replay ya, atau mau buat nge-posting ini, apa namanya, pertanyaan, maka Bapak Ibu harus registrasi di sana. Atau ya, atau Bapak Ibu bisa, ini, apa namanya, kok channel Youtubenya RJI, Nah, channel Youtubenya RJI itu sebenarnya sudah kita filter by playlist. Nah, Bapak Ibu sebenarnya bisa, bisa, apa namanya, bisa mengikuti panduan itu ya, panduan di sini, panduan aktifasi DOI, ya, terus panduan setting-setting juga bisa di sini, gitu. Nah, misal kita coba cari di sini apa, pendampingan setting dan aktifasi DOI, nah ini bisa juga, atau ini ada nih, tutorial DOI, nah kita coba klik, lihat tutorialnya, atau coba kita klik yang bawah, tutorial DOI, nanti akan muncul, nah, cara setting DOI di OJS 2 dan 3, menggunakan aplikasi DOI, menampilkan, apa namanya, DOI pada artikel, seperti itu. itu, nah ini, jadi, ini sebagian aja ya, nah, Bapak Ibu kalau mau cari yang lainnya, itu bisa langsung search di sini, di DOI, atau di sini, tuliskan aja, aktifasi DOI, gitu. karena yang, yang apa namanya, kalau Bapak Ibu otodidak seperti ini, itu ilmunya lebih lengket, daripada misal kita, kita, udah saya pinjam username, dan maksudnya kita settingkan, nah itu, kalau nanti enggak, enggak apa namanya, enggak lengket, dan itu nanti membutuhkan waktu, bagi kita, DRJ, untuk layani satu-satu, terlalu, ini ya, terlalu lama, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu bisa lihat tutorialnya ini, karena di, di video ini kan lengkap ya, step by stepnya udah ada, nah, silakan Bapak Ibu bisa, karena kita juga sudah menyediakan, banyak sekali, apa namanya, cara atau setting DOI. Terus, Bapak Ibu juga bisa gabung ya, di ini, apa namanya, di telegram kita, telegram kita juga seperti itu. Nah, di telegram, grup telegram, dan channel telegram RJI, juga sudah kita sediakan, ruang diskusi di sana, silakan Bapak Ibu diskusi. Nah, saya kira, informasi dari saya, terkait dengan, dengan apa namanya, dengan, proses pengurusan DOI lewat RJI, itu seperti itu. Jadi, Bapak Ibu yang saat ini, masih pending ya, masih pending, konfirmasi, apa namanya, konfirmasi dokumen, dan pembayarannya, itu mohon bersabar, karena setelah acara ini, besok itu nanti akan di-approve ya, akan di-check satu-satu, apa namanya, proses pembayaran, yang Bapak Ibu unggah, bukti pembayarannya, agar tidak ada, yang terlewat, maka kita juga, treaty check satu-satu, masih, masih by human ya, belum by robot, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saat ini, mau mendaftar, DOI lewat RJI, pastikan, nama kampusnya, belum ada di sini, kalau sudah ada, silakan langsung kontak ya, kontak nama, kontak personnya, terus, minta tolong, untuk disettingkan, seperti itu. Nah, karena, apa namanya, kalau Bapak Ibu nanti, sudah ada kampusnya, dan ngurus yang sama, itu nanti akan ditolak, oleh, cross-reps, seperti itu. Nah, saat ini memang ada, beberapa, beberapa publisher, atau beberapa pihak, yang memanfaatkan, link, link cross-repsnya RJI, setelah ini kan, nanti ada approve, terus, apa namanya, Bapak Ibu nanti tinggal mengisi, link cross-reps, untuk pengisian, beberapa yang mengisi itu ya, yang langsung isi, form ke cross-reps, tidak lewat aplikasi ini, nanti akan ketahuan juga, ketahuan oleh cross-reps, oh, ini ada kampus, atau perguruan tinggi, atau dari publisher tertentu, yang dia langsung ke sana, itu langsung ke cross-reps, tapi lewat linknya RJI, tidak lewat aplikasi ini, itu juga ketahuan, seperti itu. Jadi, apa namanya, ada beberapa pihak, yang mencoba seperti itu, kita sampaikan bahwa, bisa lewat pintu depan, kenapa harus lewat pintu belakang, seperti itu. Saya kira demikian dari saya, nah, kita cair saja, karena, ada banyak waktu, pada pagi ini, saya ditemani Sandra, dan Mas Junior Hendry, berikutnya, untuk kedepan, nanti akan dipandu oleh Mas Junior Hendry. Saya kira demikian dari saya, untuk Mas Sandra, mungkin teman-teman, Bapak Ibu, yang mau diskusi, itu bisa kita open mic, untuk, atau Bapak Ibu bisa raise hand ya, di sini, angkat tangan ya, angkat tangannya cukup di klik saja, tidak harus ini gitu, angkat tangan cukup di klik saja, di sini nanti silahkan, nyampaikan kira-kira, apa yang hendak ditanyakan, terkait dengan, pengurusan DOI. Saya kira demikian dari saya, terima kasih banyak, silahkan. Ian, Pak Andre, halo, halo, ya silahkan Pak Rizky, oh ya, maaf, saya mau tanya, saya sebelumnya, sudah punya akun ya di sini, kebetulan, saya ingin mendaftarkan, jurnal kedua, namun kemarin, saya, memilih untuk, beda akun, membuat akun, begitu ya, nah kalau misalkan tadi, yang disampaikan Pak Andre, bahwa, harus, satu institusi ya, apakah aplikasi ini, memungkinkan, deposit itu, per jurnal gitu, tidak berbaik institusi, karena, kami di sini, ada jurnal institusi, dan ada juga jurnal prodi, dan anggarannya itu, terpisah gitu Pak, mau di izin Pak, silahkan. Baik, terima kasih Pak Rizky, dan ini banyak juga, yang bertanya seperti itu, jadi memang, itu semuanya, kita, kita serahkan ya, serahkan ke kontak person, yang masing-masing Pak, jadi, misal, skema pembayaran, DOI-nya itu, ngumpulin dulu nih, dari masing-masing jurnal, jurnal, nah baru didepositkan, ada yang seperti itu, ada yang, apa namanya, pembayaran deposit, DOI-nya ini, itu langsung ditanggung oleh, institusinya juga ada seperti itu, nah kita di RDI, tidak mengakomodir, yang, apa namanya, per masing-masing, itu tidak mengakomodir, nah, apa namanya, jadi, langsung totalnya, jadi misal, Pak Rizky, dari, publisher mana, Poltex Jakarta 1. Ya, misal dari Poltex Jakarta 1, itu ya, nah, di Poltex Jakarta 1 ini, itu misal, apa namanya, per masing-masing jurnal ya, per masing-masing jurnal itu, ngumpulin dana dulu, didepositkan, misal seperti itu, maka, di kita, itu tidak mengakomodir, ini jurnal 1, ini sekian bayarnya, jurnal 2, sekian bayarnya, tidak seperti itu, Pak. Nah, itu karena apa? Karena dari cross-refernya, langsung, langsung, apa namanya, langsung, sat, blisernya, gitu, jadi misal, Poltex Kemenkes Jakarta 1, dengan prefix sekian, totalnya sekian, nah, seperti itu, jadi, total sekian itu, kita nggak tahu, ini artikel jurnal mana, terus nanti, yang, yang jurnal ini berapa totalnya, yang jurnal yang berapa totalnya, itu nggak ada. Jadi, langsung, langsung, banyak seperti itu, Pak. Nah, sehingga kita juga tidak bisa memilah-milah, itu. Jadi, memang seperti itu, Pak, apa namanya, karena dari cross-refernya, seperti itu. Dan, ketika kita coba tanya, apakah memungkinkan, tagihannya itu, per jurnal, dari cross-refer bilang, nggak bisa. Tagihannya tetap, by prefix, seperti itu, by publisher, seperti itu. Jadi, nanti silahkan, Pak Rizky itu, namanya, ya, tanggung jawab, kontak person ya, tanggung jawab kontak person, yang pertama, memang, melakukan hal yang seperti itu ya, yang dilakukan oleh Pak Rizky, itu ngumpulin dulu, setelah itu baru di, apa, di, di, di depositkan ke FI. Nah, tanggung jawab yang kedua adalah, Bapak-Ibu, selaku kontak person itu, gini, apa namanya, memberikan username dan password DOI, ke seluruh jurnal, jangan. Tapi, dipegang, dipegang sendiri, terus nanti ketika ada jurnal yang mau aktifasi, dibantu settingkan, terus dibantu aktifasi, seperti itu. Nah, tidak username dan password DOI disebarkan semua, udah nanti ketika ada salah satu pengguna jurnal yang iseng, diganti passwordnya, nah, itu repot, seperti itu. Nah, itu tanggung jawab yang kedua. Maka, apa namanya, ketika Bapak-Ibu mengurus DOI melalui RJ, itu ada, kita minta surat tugas dari pimpinan. Apa benar sih, itu misal, di sini Pak Andian, selaku kontak person, yang ditugasi oleh pimpinannya, seperti itu. atau apa benar sih Pak Rizky yang ditugasi oleh pimpinannya untuk mengurus DOI, gitu. Kalau benar, oke, berarti ada bukti surat tugasnya, seperti itu. Karena, kita menghindari, apa namanya, ada beberapa pihak yang, yang apa namanya, yang mengatasnamakan, misal mengatasnamakan, Paltekes, Kemenkes, Jakarta 1, terus, minta username, password ke RJI, nah, terus nanti, ternyata, beliau bukan ini, bukan kontak personnya, seperti itu. Nah, itu tugas yang kedua, tugas yang pertama, seperti itu tadi, itu saya, saya pernah, ada pertanyaan itu, dari, dari, ke Pri, ya, ke pulauan Riau, sana juga seperti itu. Jadi, per masing-masing jurnal, ya, otomatis mereka, iuran dulu, gitu, iuran, setelah iuran, baru dikumpulin, nah, baru didepositkan ke, kita ke RJI, itu. Karena apa? Karena, biaya, biaya DOI, itu ditanggung per masing-masing jurnal, itu tidak ditanggung oleh, kampusnya, seperti itu. Nah, tanggung jawab yang kedua, kontak person pengurusan DOI melalui RJI ini, adalah, membantu, ya, membantu, untuk settingkan jurnal-jurnal di bawah, publisernya, Dan username, serta passwordnya, jangan disebar, jangan dikasihkan. Nah, cukup kita saja. Karena untuk aktifasi DOI kan sebenarnya ada tiga. Aktifasi DOI itu ada tiga, saya tunjukkan ya. Yang pertama itu, apa namanya, web deposit, ya. Pertama, setting yang sangat manual. Sangat manual itu, Bapak-Ibu, di sini, itu, masukkan data jurnalnya satu-satu. Nah, setelah itu, didepositkan. Nah, setelah itu, didepositkan. Submit jurnal atau isu, udah, diaktifasi satu-satu. Dan ini sangat manual. Nah, langkah yang kedua, itu Bapak-Ibu bisa aktifasi DOI itu lewat, download XML. Download XML, jadi nanti, masing-masing pengelola jurnal, itu semuanya diminta untuk download XML-nya, terus XML-nya dikirim nih, ke satu, ke kontak person, nanti kontak person-nya baru aktifasi DOI, dengan cara unggah XML itu di, apa namanya, DOI.crossrefs, seperti itu. Nah, itu cara yang kedua. Nah, di sini ya, misalnya masukkan ini, terus unggah DOI-nya, pre-video-nya di sini. Nah, cara yang kedua, nah, cara yang ketiga, cara yang ketiga ini, per masing-masing jurnal itu tinggal diklik register. Nah, diklik registrasi. Nah, saya tidak bisa menampilkan ya, apa namanya, nanti setelah saya stop share-nya, nanti saya coba bantu. Nah, diklik register ini, kita selaku kontak person pengurusan DOI, itu membantu settingkan DOJS-nya, username dan password DOI-nya itu kita masukkan ke OJS-nya, setelah itu disimpan. Nah, jadi, itu enak nanti masing-masing jurnal, itu tinggal klik register ketika mau aktifasi DOI. Tapi, di cara yang ketiga ini, di cara yang ketiga ini, saya kira, nanti tidak terkontrol ya. Karena apa? Karena nanti masing-masing pengelola jurnal, itu ketika aktifasi ya, asal centang-centang-centang, atau centang all semuanya, terus aktifasi, seperti itu. Sehingga nanti akan bengkak untuk pengeluarannya. Nah, dulu ya, dulu ketika saya masih, apa namanya, masih di UGM ya, itu aktifasi DOI-nya itu bisa seperti ini ya. Contoh, aktifasi DOI. Nah, jadi, karena pada waktu itu saya yang, apa namanya, saya yang pegang ya, pegang akun DOI untuk jurnal UGM, semuanya ya, semuanya itu, para pengelolaan ketika mau aktifasi DOI, harus ngisi form ini dulu. Nah, setelah ngisi form ini, baru saya aktifkan. Nah, jadi, seperti itu. Nah, sehingga, apa namanya, terpusat ya, terpusat semuanya, apa namanya, pengurutasi DOI itu, melalui satu pintu, tidak jalan sendiri-sendiri. Akhirnya, pada waktu itu, saya bantu untuk koordinir, udah, setiap para pengelolaan jurnal, ketika publish, publish, mereka ngisi ini, formula, apa namanya, volume berapa, nomor berapa yang mau diaktifkan, diaktifasi, itu tuliskan di sini, nanti kita bantu aktifasi, udah selesai. Nah, saya kira itu, Pak Rizky, panjang lebar ya, jawabannya ya. Pak, mohon boleh, satu lagi Pak. Iya. Nah, untuk menambahkan jurnal baru, di aplikasi RJI itu, bagaimana Pak ya? Ya, itu juga sering banyak ditanyakan oleh, apa namanya, oleh teman-teman di, ini yang ngurus jauhnya lewat RJI, itu. Nah, saya coba share screen ya. Itu sebenarnya otomatis ya, otomatis. Jadi, misal gini, apa namanya, di sini, saya coba, bantu buka satu ini ya, satu apa namanya, satu akun dari user. Nah, di bagian profile dan kontak ini, ke data kita ya, di bagian jurnal and cross-ref account, itu kalau semuanya, kita mau menambahkan jurnal, itu hanya diaktifasi aja Pak. Karena data jurnal yang ada di sana ya, yang ada di, apa namanya, saya coba share screennya, saya ganti dulu ya, atau saya coba pause dulu, sebentar. Oke, ini advance, advance, pause, oke, pause share screen. Nah, misal di jurnal and cross-ref account, ini kan ada, ada beberapa ini ya, ada beberapa jurnal di sana, nah, itu kita bisa ini, apa namanya, bisa, bisa, bisa menambah, jurnalnya di sana otomatis ya, jurnalnya otomatis, sebentar, saya prof, jurnal and cross-ref account, jadi, itu adalah jurnal-jurnal yang sudah aktif DOI-nya Pak, seperti itu. kalau semuanya mau nambah jurnal di sana, ya tinggal diaktifasi aja, gitu. Nah, diaktifasi aja, apa namanya, DOI-nya, sehingga nanti data, apa namanya, data jurnalnya bertambah, gitu di, apa namanya, di sana. Sebentar. Saya kira itu Pak Rizky. jadi ini Pak ya, di jurnal and cross-ref account ya Pak ya, tambahin ya. Oh, sebentar, sebentar. Masih di-pause Pak ini ya? Iya, sedang saya pause nih memang, sengaja. Oke, jadi nanti Bapak klik di bagian DOI prefix, terus nanti ada muncul ini kan ya, kelihatan ya, muncul list jurnal ini. Ya, list jurnal. Udah, muncul list jurnal, jadi, apa namanya, kita coba lihat. Jadi misal, jurnal, jurnal, dengan, dengan nama publisernya ini, nah, itu, ada tiga gitu. Misal loh, seharusnya itu ada lima, nambahnya gimana? Nambahnya aktifasi aja DOI-nya. Nanti akan bertambah sendiri di sini. Nah, seperti itu Pak. Aktifasi DOI jurnalnya berarti ya? Iya. Jadi artikel-artikel yang terbit di jurnal itu, silahkan diaktifasi. Oh ya, Pak. Nah, nanti, apa namanya, akan bertambah otomatis sendiri di sini. Nah, itu kemarin kita coba kontak ke Crossrail, dan itu bisa dilakukan. Oh ya. Lalu, bagaimana Pak, kemarin saya udah membuat pengajuan Pak, udah bayar juga, dan udah beda ini Pak, pengajuan ulang gitu. Bagaimana Pak ya? Maksud pengajuan ulang gimana? Saya udah mendaftarkan jurnal yang barunya itu. Registrasi ulang Pak di aplikasi ini dengan akun yang berbeda gitu Pak. Oh gitu. Ya, ya nanti bisa konfirmasi ke Ibu Rini ya, terkait dengan pengajuan. Maka kemarin saya juga heran, ini Poltekes Jakarta 1, saya kira sudah punya prefik DOI, ini ngajuin atas nama jurnal itu. Iya. Nah, itu nanti, apa namanya, saya coba catat ya, Mas Andri minta bantu dicatat, untuk, apa namanya, pengajuan atas nama Poltekes Jakarta 1, oleh Pak Rizky. Ya, nanti kita sampaikan ke Ibu Rini. Nanti digabungkan mungkin Pak. Iya, bisa kita gabungkan dengan akun sebelumnya. Untuk yang sebelumnya memang, ini ya, apa namanya, Bapak ya, yang ini kan dia. Saya, kontak person Jakarta 1 kan Bapak ya. Iya, betul Pak. Iya, iya. Nanti kita coba gabungkan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rizky. silahkan di sini ada Pak Nurir Rohman. Nurir Rohman, oh Ibu ya, ya silahkan Ibu. Iya Bapak, Ibu. Mohon maaf ya Ibu ya. Tidak apa-apa Pak. Selamat pagi Pak Andri. Terima kasih sudah beri kesempatan. Saya kebetulan juga baru Pak, mengurusin DOI ini. Kebetulan saya juga kontak personnya, yang mendaktarkan atas nama saya, begitu di akun RJI-nya. Saya dari Poltek Negeri Madi Gura, Pak. Nah ini saya ingin tanya, memang kelemahan saya sampai sejauh ini, saya masih belum melihat secara keseluruhan Pak, di akun YouTube-nya RJI, dan saya belum membaca sebanyak itu ya, di forum tentang setup-nya yang DOI, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang seharusnya mungkin bisa ditemukan di YouTube mungkin ya, tapi saya tanyakan aja di sini, terutama tadi yang di-mention tentang CY dan BY, Pak. Nah kebetulan kami jurnal ini sudah 4 tahun Pak, cuma 3 tahun yang lalu ini mati suri begitu, jadi kita hidupkan lagi. Jadi ada beberapa jurnal yang mungkin sudah agak lama terbitnya. Nah ini saya tanyakan tentang CY dan BY-nya, kita boleh nggak aktifkan yang current aja dulu? Karena mungkin dananya terbatas misalkan. Jadi BY-nya kita tanggukan dulu sampai kita ada dana, karena mungkin anggarannya kita masih ajukan dulu atau segala macamnya. Atau emang harus barengan, berurut, harus BY terus yang terakhir ke Karen, karena mungkin yang Karen baru tahun ini munculnya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah ada kemungkinan misalkan Pak saya sekolah, misalkan ya S3 atau ada keperluan yang harus pergi dari luar kantor, dan mau nggak mau ada perubahan kontak person Pak di akun kampus tersebut. Itu bagaimana ya Pak perubahannya? Karena memang kayaknya krusial sekali ya kontak person ini, karena mungkin ada kemungkinan juga kampus kami menambah jurnal lagi Pak tahun ini, jadi kemungkinan akan ada aktivasi lainnya begitu. Itu Pak dari saya, terima kasih Pak Andri. Ya, terima kasih Ibu. Jadi yang pertama memang ketika nanti Ibu sudah dapat prefik DOI, ada username dan password-nya, itu semua tergantung pada Ibu selaku kontak person-nya. Jadi soal nanti apakah yang mau diaktifasi itu current year dulu, ya itu silahkan. Jadi tidak ada lagi sangkut-paut dengan kita. Nah, apa namanya, itu nanti tergantung pebijakan Ibu. Nanti misal bisa konsultasi dengan pimpinan, oh kita bisa aktifasi yang current year dulu, atau nanti semua jurnal, para pengolah jurnalnya minta tolong, jangan aktifasi yang tahun-tahun 2019 kebelakang, jangan dulu. Kita yang current year aja dulu, yang dua tahun terakhir, atau yang mau kita ajukan ke akreditasi, Nah, itu silahkan. Jadi tidak lagi ada keterkaitan dengan kita. Nah, itu semuanya kita serahkan ke Ibu selaku kontak person yang sudah dapat prefik DOI-nya, itu silahkan. Terus yang kedua, untuk pergantian kontak person itu sangat mudah ya. Di aplikasi web DOI itu juga sudah kita fasilitasi. Saya coba bantu share screen lagi. Di sini, Ibu nanti bisa diklik di bagian profile dan kontak ya. Profile dan kontak ini di sana tinggal dimasukkan aja. SK pengurus yang baru, terus alamat email pengurus yang baru. Nah, setelah itu nanti kita akan verifikasi. Kalau sudah benar, namanya belum benar, dan alamat emailnya benar, maka kita approve ya, kita setujui untuk ganti kontak ini, apa namanya, kontak pengurusan. Jadi, misal Ibu sudah tidak lagi menjadi kontak person, itu bisa dilakukan seperti itu. Nah, atau Ibu bisa berkirim email ke doi.relawanjournal.id Sampaikan bahwa ini kontak person yang baru, ini surat tugasnya, minta tolong untuk diunggahkan atau diubahkan di aplikasi DOI-RJI, seperti itu. Nah, saya kira itu Ibu dari penjelasan dari kami. Ya, satu lagi mungkin Pak, terakhir. Kalau misalkan dalam saat setting ini, karena mungkin dalam minggu-minggu ini, atau beberapa minggu depan, saya kan setting untuk journal yang saya daftarkan, terus ketika ada yang masalah gitu Pak, dalam setting saya, saya menghubungi siapa nih Pak? Kontak yang tadi itu, atau mungkin ada di telegramnya tersebut? Atau mungkin ada yang lebih mudah Pak? Ya, jadi di apa namanya, kita ada grup telegram, ini di bagian desk information ini ya, ini kalau kita klik itu lari ke grup telegram. Ibu bisa disampaikan di grup telegram, nanti tim RJI bisa bantu di sana. Siap. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Oke, saya bantu baca ini dulu ya, ada pertanyaan yang dari chat ini ya, sebentar. Setelah itu baru Bapak Ibu yang raise hand. Oke, sebentar, ini saya baca. Ini Pak Titus ya, saya baru registrasi DOI, terdapat tulisan di blok pernah merah, the institution field O. Nah, jadi Pak Titus, itu kalau ada, apa namanya, ada informasi seperti itu, maka kemungkinan ya, kemungkinan itu publisernya, nah, itu sudah terdaftar Pak. Nah, nama Institut Teknologi Telkom Surabaya. Iya, jadi kalau semuanya sudah ada di kolom search ya, sudah ada di kolom search, artinya itu memang nama Institut Teknologi Telkom Surabaya itu sudah mengurus DOI melalui RJI. Nah, kita coba, ini ya, nah tinggal di ini, tinggal di apa namanya, tinggal di, coba di tut, ya, saya coba bantu perlihatkan, ya. Oke, oke. Nah, oke. Nah, di situ lagi. Iya. Nah, ini Pak Titus, berarti nama dari kampus ini belum urus DOI melalui RJI ya, atau gimana, ini? Itu, sepertinya baru saja diurus Pak sama editor jurnalnya, minggu lalu kalau selisihnya Pak, gitu. Iya. Saya coba, coba mengenai registrasi, kok nggak bisa gitu Pak Pak, makanya mau caranya. Iya. Itu. Oke. Oke, nah, saya coba stop layar dulu, oke. Saya lihat DOI-nya, ini yang ITTS ya, ITTS. Iya, itu ITTS. Saya coba cek sebentar. Nah, itu Bapak login atas nama ISA ya, ISA at ITTelkom ya. Oh iya, betul Pak, betul. Login kemarin, baru login Pak, terakhir. Oh. Nah, itu apa namanya, itu nanti silahkan Bapak, apa namanya, bisa ini ya, dengan Pak ISA ya. Iya, betul Pak ISA apa Pak? Iya, jadi nanti karena Pak ISA ini sudah menguruskan menguruskan atas nama kampus itu, maka di sini sudah terdeksi bahwa nama kampus itu nggak bisa diregistrasi ulang, gitu. Nah, silahkan nanti Bapak login atau minta tolong Pak ISA itu untuk ini ya, apa namanya, untuk namanya ini nih, pakai email ini ya Pak ya, untuk login di sini. Nah, passwordnya kan itu otomatis masuk ke emailnya Pak ISA. Misal Pak ISA itu lupa, gitu. Nah, itu bisa dilakukan forgot password ya di sini. Di sini ada forgot password. Nah, masukkan alamat email yang kita lupa tadi. Nah, masukkan di sini, sudah reset password. Pak, berarti saya untuk loginnya, berarti minta akunnya Bapak ISA Pak ya? Isil itu kah? Untuk saya login ke DORGE? Iya. Atau mungkin karena sudah didaftarkan oleh Pak ISA, berarti nanti untuk yang urus-urus Pak ISA, seperti itu. Oh, siapa Pak? Terima kasih. Nah, itu ya, untuk Pak itu seperti itu. Terus ini ada Pak Andreas. Terima kasih, Pak. Iya, Pak, sama-sama. Nah, untuk yang berikutnya, ini ada Pak Andreas ya. Oke. Dua minggu lalu saya baru daftar di RJI, kalau di website biaya deposit 1,5 juta. Akan tetapi di invoice saya sebesar 1,9. Apakah 1,9 ini sudah termasuk biaya tahunan atau belum? Sudah Pak, jadi apa namanya di sini ya, di sini kan ada pembayaran itu yang kalau nggak salah di bagian annual fee, itu sudah, 1,5 itu deposit, yang karena sekarang daftarnya itu di bulan Maret, maka 400 sekian, nah itu annual tahun ini itu. Jadi annual tahunan itu kan 500 ribu ya, dalam 1 tahun. Nah, karena Bapak-Ibu sekarang daftarnya bulan Maret, itu jadi 400 sekian. Jadi 500 ribu kita coba bagi 12, ya. 12, ya, bagi 12. Maka di bulan Maret ini Bapak-Ibu cukup bayar 400 sekian. Tapi untuk tahun depan itu ya bayarnya 500 ribu dan dibayarkan di bulan Januari, seperti itu. Nah, itu pertanyaan dari apa namanya Pak ini ya, apa namanya di sini, Pak Antrias Dharma ya, seperti itu. Terakhir ini ada dari Pak Dr. Harjoni ya, dari Feby Iaian Loksumawe. Oke, ini ada deposit 1,5 itu untuk berapa DOI. Nah, ini tidak ada batasannya. Jadi misal 1,5 itu untuk pembayaran artikel dan pembayaran annual. Nah, jadi misal sekarang 1,5 DOI itu untuk berapa DOI. Nah, kita tidak bisa memastikan itu berapa, gitu. Nah, karena apa? Karena kurs dolar itu kan flutuatif ya. Dalam satu tahun ini kan naik turun-naik turun dan kita tidak bisa memastikan itu bisa, 1,5 itu bisa dapat berapa DOI, seperti itu. Berapa artikel yang diaktifasi, seperti itu. Terus yang kedua, kalau kami dari Feby kebetulan ada tiga jurnal dan masing-masing jurnal terbit dua edisi dan satu edisi ada 6 artikel. Ini kayak ujian SBMPTN ini. Nah, 6 artikel. Jadi, berapa DOI untuk kami itu. Jadi, nah Bapak tinggal diinikan aja. Apa namanya, dikira-kira. Jadi misal tiga jurnal, apa namanya, tiga jurnal per masing-masing terbit dua kali, berarti 3 kali 2 itu sudah berapa? 6. Nah, 6. 6 kali 6 berarti ada 36 artikel. Jadi, misal dalam satu tahun itu ada ada 36 artikel, maka 36 dolar. Nah, itu silahkan. Berarti 36 dolar dikali kurs hari ini, misal sekarang itu kursnya 14.400, seperti itu. Nah, jadi 1,5 saya kira itu sisa. Ya, masih ada sisa banyak. Nah, itu bisa digunakan untuk ini, untuk apa namanya, untuk penggunaan di tahun yang akan datang. Seperti itu, Pak. Jadi, untuk biaya yang pertanyaan nomor 1, biaya deposit 1,5 itu untuk berapa artikel itu kita tidak bisa memastikan berapa, tapi itu bisa dikira-kira ya. Jadi, kalau semuanya, apa namanya, simulasinya tiga jurnal setahun terbit dua kali, maka 3 kali 2, 6. 6 kali 6, ya 36. Berarti ada 36 artikel. 36 artikel, berarti kalau per artikelnya itu 1 dolar, berarti ada 36 dolar. Dikalikan 14.400, seperti itu. Nah, itu kalau semuanya aktifasi di bulan ini, gitu. Siapa tahu di bulan April atau di bulan Mei, itu dolinya, apa, dolarnya turun. Nah, itu beda lagi, seperti itu. Ini sesuai dengan kurs dolar pada saat itu. Pada saat tagihan turun. Nah, saya kira itu, oh, ini ada masih satu lagi ya, dari, apa namanya, oke, Bu Fitri Novia, dari Universitas Islam Ogan Komering Ilir, Kayu Agung. Sudah aktifasi DIY untuk jurnal melalui web deposit, tapi kenapa pas buka aplikasi, list of jurnal masih kosong? Nah, itu sinkronisasinya satu hari ya, Bapak-Ibu. Jadi, apa namanya, misal ya, misal saat ini sudah aktifasi, terus di list jurnalnya masih kosong, nah, maka tunggu keesokan harinya. Atau, atau jangan-jangan ketika aktifasi, oh, error. Ya, belum, apa namanya, apa namanya, artikelnya, DOI-nya belum aktif. Itu, itu Bapak-Ibu bisa cek di sini ya. Jangan-jangan, berarti, Kak. Nah, Ibu bisa cek dulu di sini ya, mengetahui status DOI yang diaktifasi berhasil atau gagal. Dicek dulu, oh, ternyata kita sudah aktifasi, eh, gagal. Nah, maka Ibu harus cek dulu. Cara ngecek gagalnya gimana? Nah, ini ada video tutorialnya, silahkan bisa ditonton. Video oleh Mas Musro, seperti itu. Saya kira itu, apa namanya, jawaban saya yang, pertanyaan-pertanyaan dari chat, silahkan yang ada di, rest-hand tadi. Ada tiga orang ya, tadi rest-hand. Pak Andri, mau nolak satu lagi, Pak. Ini saya di web, apa, di web RJI-nya itu, di klik menu-menu itu, tampilannya sama ya, tidak berubah. Kembali ke halaman yang sama. Boleh, atau boleh saya share screen atau bagaimana? Iya, boleh, boleh, silahkan. Pak Rizky, Mas Sander. Iya. Iya. Silahkan, Pak. Iya. Yang ini, Pak. Ini kan, ini ya. Saya klik ini, munculnya sama ke sini. Klik yang ini, semua sama ke sini, Pak. Nah, itu. Jadi, di sini itu kan, ya itu loh, ada, please update, yesesian, and accreditation. dan klik edit sebelah kanan. Sebelah mana, Pak? Ya, sebelah kanan itu yang, nah, klik edit. Jadi, jurnal quality, jurnal kesehatan itu, itu yesesinya berapa, masukkan? Oh, gitu. Setelah itu, langsung aktif ya, bisa, Pak. Ya, terus akreditasinya juga, sudah terakhir atau belum? Sudah. Bisa langsung diisi, coba, Pak. Oh, iya. Iya. Bisa dibuka aja jurnalnya nanti. Iya. Iya. Mm-hmm. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.